assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam badminton guys oke kali ini saya akan mereview sebuah rakyat merk leone pro ngadein taiwan dengan seri power 2020 nanocarbon oke kalau kita lihat sekilas rakyat ini dengan pewarnaan yang kekinian itu ya anak muda banget ya dengan catnya yang tebel ya tebel ya lebih tebel dari seri-seri pro as ya ini bagus yang kedua adalah finishing dari grommetnya walaupun yang disini disayangkan ya tidak memakai grommet yang double tapi ini grommetnya tidak begitu tebel ya mengingat ini adalah rakyat ekonomis ya rakyat 200 ribuan oke secara cat tidak begitu buruk ya finishingnya tapi sedang-sedang saja karena ini 200 ribuan kalau kita lihat dari bawahnya ya ini bawah handle nya itu masih G4 ya kalau yang kekinian sudah G3 ya jika kalian ingin G3 berarti ini dibuang nanti di baru ditaruh grip yang baru baru terasa enak oke ini bentuknya memipih tidak begitu membulatnya ini memipih kan kadang-kadang ada yang lebih membulat ya ini memipih oke untuk tensennya sendiri tensennya sendiri yaitu disini dipandol maksimal 35 lps ya 35 lps untuk kelenturan ininya kita masuk fleksibel ya ini fleksibel fleksibel oke fleksibel ada pun untuk balan poinnya untuk menentukan karakter rakyat ini adalah dia 285 mm ya dia termasuk event balan ya jadi dia karakternya untuk semua jenis tipe pemain untuk beratnya sendiri adalah 83 sampai 84 gram ya dia termasuk apa ya empatku ya dia empatku ya kalau kawan-kawan kepengen dia rakyat cemas ya dari 285 sampai menjadi 290 sampai 295 ini dikecilin oke biasa jadi rakyat cemas untuk panjangnya sendiri itu rakyatnya normal ya 675 mm ya jadi dia rakyat normal ya itu tulisan untuk uji nah ini balancingnya ya balancingnya ya itu bagus ya kalau produk-produk dari Taiwan rata-rata bagus untuk balancingnya ya jadi kualiti kontrolnya lebih bagus daripada yang keluaran Madain China ya bagus oke untuk uji torsenya uji torsenya ya sedang-sedang saja karena ini rakyat apa 200 ribuan tetapi dengan mark-mark Leon pro yang lain yang kemarin di shot video saya itu ini yang terbaik ya karena ini bahannya nanocarbon oke untuk eh konstruksi primnya dia adalah isometrik ya isometrik dengan bagian filmnya seperti ini ini aerodinamis ala ala lining ya ini tapi saya suka dengan frame-frame bentuk seperti ini ya memang ditarik itu lebih apa ya tidak menguang cara bahasa jawanya itu ya tidak menguang-uang jadi oke oke kalau ditarik itu enggak ragu-ragu ya dengan jenis frame seperti ini oke kini saya sudah pasangkan senar dengan senar leone pro bg6 pro ya itu walaupun senar ekonomis tetapi saya suka ya memakainya dari perbandingan dengan mark-mark yang lain saya menyukai ya ini tadinya saya ke pro pro as ya pro as akan tetapi pro as semakin sini produknya kurang bagus ya bagus yang ini dia seratnya apa seratnya itu agak kulit bahasa jauhnya kulit kita nggak mudah putus itu ya seratnya ya coba juga ini eh besar senara juga sesuai ya 0,66 Mari kita dengarkan ini 28 lbs ya ya tidak begitu buruk lah bunyunya yang tidak begitu ya dengan ekonomi senar ekonomis tetapi ini saya recommended lagi dari mark leone pro ini oke hanya itu yang saya sampaikan silahkan like share dan komen ya jika kawan-kawan sudah memakai ya atau belum dengan konstruksi yang ini terima kasih atas segala perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati